Arma akan menerapkan strategi, khusus buat melawan PSIS Semarang. Pertama Arhan disiapkan untuk melawan Arema FC. Arema FC akan kembali bertanding menjalani laga pekan ke-20 sebagai pemuncak klasemen melawan PSIS Semarang. Pertandingan pekan ke-20 ini akan jadi laga penting bagi kedua tim biru. Arema FC butuh menang untuk mempertahankan tahta klasemen sementara. Sementara PSIS Semarang juga mengejar kemenangan untuk bisa kembali menembus kepapan atas. Menurut pelatih mereka, Dragan Jukanovic, beberapa kekurangan PSIS pada saat menghadapi Persiraja masih terus diperbaiki. Satu di antaranya adalah finishing atau penyelesaian akhir yang digebar dalam sesi latihan. Pada saat laga melawan Persiraja, anak asuhannya, hanya mampu menang 1-0. Bahkan PSIS baru bisa memetik keunggulannya pada detik-detik akhir menjelang laga bubar melalui tandukan Walis Costa. Laga PSIS Semarang versus Arema FC nanti nampaknya juga akan menarik perhatian, karena untuk pertama kalinya salah satu pemain bintang tim Nas Indonesia, Pratama Arhan akan kembali berlaga di kancah Liga 1. Back sayap tim Mahesa Jenar itu telah disiapkan untuk menghadapi Arema FC. Kehadiran Arhan di tim PSIS Semarang memang patut diwaspadai oleh Arema FC. Sebelumnya dalam pertemuan di putaran pertama Arema FC dan PSIS Semarang bermain imbang tanpa gol pada 25 September 2021. Di putaran kedua ini kedua tim dipastikan akan saling mengalahkan demi memburu 3 poin. Dan semoga Arema FC dapat mengambil poin penuh saat melawan PSIS Semarang. Arema akan menerapkan strategi khusus buat melawan PSIS Semarang, kata Eduardo Almeida selaku pelatih Arema FC, saat diwawancarai tim seputar Arema. Laga antara PSIS kontra Arema FC itu sendiri diprediksi bakal berjalan menarik. PSIS mulai kembali menemukan permainan terbaik di bawah asuhan Dragan Jukanovic. Sementara Arema punya rekor bagus di BRI Liga 1 musim ini. Sementara Arema FC